Saudara lebih lengkap terkait pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Alphania Rizky. Di sana selamat sore Alfa. Alfa bagaimana mekanisme pembagian daging kurban di Istiqlal? Selamat sore Isan dan juga saudara untuk mekanisme pembagian daging kurban dari Masjid Istiqlal ini disebutkan memang dikumpulkan terlebih dahulu. Secara total ada 43 sapi dan juga 8 kambing yang kemudian dikorbankan baik itu oleh presiden, wakil presiden, dan juga perusahaan maupun pribadi. Disebutkan oleh panitia bahwa pembagian akan disalurkan melalui yayasan, du'afa maupun mereka yang sudah memberikan permohonan dan juga melalui survei internal dari panitia masjid untuk membagikan hewan kurban dari Masjid Istiqlal. Di belakang saya, ini merupakan sapi dari kurban atau sapi kurban dari milik Presiden Joko Widodo. Sapi berjenis simental dengan berat 1,2 ton. Dan ini disebutkan juga akan disembelih di hari yang bersamaan yaitu pada hari Sabtu, akhir pekan ini, di hari kedua Tasrik menurut perhitungan Indonesia. Di sebelahnya, ini ada sapi yang dari tadi sudah berdiri dan sangat lahap makannya begitu. Ini sapi kurban dari milik wakil presiden Ma'ruf Amin berjenis selimusin dengan berat 1,1 ton. Dan di sini disebutkan memang penyembelihan juga akan dilakukan di hari yang sama dan menurut pihak panitia bahwa penyembelihan dilakukan di hari Sabtu karena hari ini berfokus pada ibadah sholat idul adha dan juga membiarkan masyarakat menikmati hasil kurban yang berada di kawasannya masing-masing. Dan berikut pernyataan langsung dari ketua pelaksana harian Masjid Istiqlal Asep Saifudu. Masjid Istiqlal Asep Saifudu. Pada hari Sabtu mulai pagi hari sampai selesai itu adalah hari kedua Tasrik di Indonesia. Dan pendistribusiannya kami lakukan seperti yang sudah-sudah adalah melalui kantong-kantong do'afa yang sudah mengajukan permohonan maupun yang tidak mengajukan permohonan melalui survei. Dua hari menjelang pemotongan hewan kurban masyarakat juga bisa melihat langsung sapi yang dikurbankan oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres. Menariknya tadi banyak juga masyarakat yang memberi makan. Di belakang saya saya juga mau coba ngasih makan. Ihsan dan juga saudara karena dari tadi dia sangat lahat untuk diberi makanan baik oleh masyarakat dan juga siapapun yang datang ke sini. Yang kemudian menjadi perhatian bahwa penyaluran tidak dilakukan secara langsung di Masjid Istiqlal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi penyaluran hewan kurban di Masjid Istiqlal ini dilakukan melalui yayasan do'afa dan juga hasil internal dari Panitia Idulata Masjid Istiqlal. Kembali ke Anda Ihsan. Alfa di belakang Anda masih tampak. Sapi dari Presiden Joko Widodo, Wapres, Maruf Amin baru akan disembelih Sabtu nanti. Rencananya Presiden dan Wapres akan ikut hadir lagi nanti? Ini harus kami konfirmasi kembali kalau untuk proses penyembelian kalau tahun-tahun sebelumnya memang tidak diikuti langsung oleh Presiden maupun oleh Wakil Presiden. Tetapi untuk penyerahannya tadi baik sapi milik Wapres maupun sapi dari milik Presiden Joko Widodo ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika mengikuti sholat atau usai mengikuti sholat Idulata di Masjid Istiqlal. Sehingga bisa dikonfirmasi mungkin di hari Sabtu nanti kemungkinan besar Presiden maupun Wakil Presiden tidak bisa mengikuti proses penyembelian di Masjid Istiqlal Jakarta. Alphania Rizky melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih Alva.